Bila saat berbila Oke sekarang sudah bersama saya sebuah toples berisikan beberapa lembar kertas ya Dan ini adalah mash up challenge Makanya sekarang udah ditemenin sama Jelaga juga Gitar hitam pemberian sahabatku Rani Rambadani kesayangan Oke thank you Oke penasaran banget isinya apa karena gak mau dikasih tau soal kakaknya Oke mari kita ambil Dua ya Tiga Oke Apa yang keluar dulu Ya selamat kulkas 3 pin Bersih sekali Wow Akat payung teduh Hmm Apa ini tuh waktu terbang Echiren nih Shape of you Ini deh yang kertasnya paling panjang Doain ya guys Sky full of stars Coldplay Wow bisa pas begini ya Oke ini lagu yang paling magic Oke siap Coba ya Latihan dulu ya kak Mati loh Mash up tuh bukan medley Brother Jadi kita harus bikin satu lagu Menyertai yang terdiri dari tiga lagu itu Which is kita harus bikin beat sendiri sebenernya Alright guys setelah perdebatan yang sangat panjang dan juga Perelaksasian otak dan musikalitas dalam diri Ini kita udah menemukan mash up yang tepat Mudah mudahan Bila saat berpilih Satu dua tiga Bila nanti saat berpilih Berpilih Yoke yoke maket yoke Yoke lagi ya Yuk Ngeet Ngeet D Bila nanti saat berpisah telah tiba Izinkanku menjaga dirimu Berdua bersamamu Menikmati Berdua menikmati Bukan bersamamu Yuk Maaf 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 Bila nanti saat berpisah telah tiba Izinkanku menjaga dirimu Berdua menikmati pelukan di ujung waktu Sudilah kau temani diriku Berdua menikmati Berdua menikmati Berdua menikmati Berdua menikmati Berdua menikmati Berdua menikmati Kalau awal YouTube itu sebenernya musik-musikan sendiri ya, kalau di channelnya aku, jadi bener-bener nyanyi musik main di kamar, itu aku lupa deh, tahun berapa ya, rambutnya masih pendek banget, tahun 2012-an kayaknya, jadi baru pertama kali masuk kuliah. Terus akhirnya kalau sama Rani kenapa bisa jadi nge-vlog bareng, akhirnya jadi YouTuber nge-vlog gitu, itu karena satu pindah jurusan waktu aku pindah ke PIC, jadi sebelumnya aku Mas Kom, pindah PIC, ketemulah sama Rani. Ketemu sama Rani, projekan musik bareng Tralala Trilili, akhirnya karena bercandaan yang mungkin cocok dan lain sebagainya, akhirnya diajaklah untuk pertama kali yang akhirnya jadi madu bulan pertama, yaitu Raja Ampat. Kesana akhirnya tanpa disadarin mungkin kita nonton lagi juga lucu dan lain sebagainya, akhirnya itu menjadi habit bahwa yaudah kalau kita jalan-jalan pasti kita berdua dan nge-vlog gitu. Dan ternyata sampai sekarang banyak banget juga yang suka dan akhirnya menanti-nanti madu bulan ini. Dan akhirnya sampai udah 10. Perbedaan aku dan Rani. Satu, aku itu orangnya berisik parah gitu ya, jadi banyak banget. Emang suka, wah udah dimana aja mau itu tempat baru, mau itu tempat lama, tetap berisik kayak rame gitu anaknya. Kalau Rani, orang yang memang butuh penyesuaian juga, jadi gak bisa langsung begitu kenal pertama atau ke tempat baru, bisa langsung menjadi dirinya yang di dalam vlog madu bulan gitu. Jadi itu kalau misalnya terjadi, kalau misalnya memang dia sudah cocok dan juga udah berapa kali ketemu gitu. Makanya orang yang kayakin dia pertama kali pasti jutek. Karena itu pun yang aku rasakan pertama kalinya. Terus beda kedua, perbedaannya Rani tinggi, aku pendek. Terus udah gitu, yang ketiga, apa ya, oh iya, time management gitu. Rani time managementnya bagus, aku kurang. Gak bilang jelek, tapi kurang. Karena saya lagi berusaha. You. You.